Hai semuanya welcome back to my youtube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Franco Morbidelli menguji coba atau tes Valencia 2023 dengan motor Ducati Desmodici dari tim prima Pramah Racing Morbidelli mengatakan tahun depan saya ingin lebih dekat ke Peko Banyaya Franco Morbidelli mengucapkan selamat tinggal kepada tim pabrikan Yamaha dan hasil 10 besar di Valencia Saya mencapai garis finish di setiap belapan atau total 39 belapan jadi kami sangat konsisten dan saya sangat senang dengan hal itu ungkap Morbidelli setelah finish ke-7 di GP Valencia pembelap asal Italia justru bersemangat dan tidak sabar menunggangi Ducati Desmodici GP24 untuk pertama kalinya pada tes dari Selasa di Valencia tahun depan saya ingin lebih dekat ke Peko saya sangat menantikan Ducati dan akan melakukan semua yang saya bisa untuk beradaptasi dengan keadaan baru secepat mungkin ucap Franco Morbidelli dengan antusias Morbidelli berhasil menunjukkan kekuatan yang luar biasa karena dia start dari posisi ke-19 di grid itu adalah comeback yang menyenangkan dengan cara yang luar biasa untuk mengakhiri perjalanan kami bersama kata pembelap rusya 28 tahun yang akan pindah ke tim Prima Pramah Ducati untuk musim 2024 murid Valentin Rossi itu menghabiskan total lima tahun di Yamaha dua tahun terakhir berada di tim pabrikan bersama Fabio Quartararo Morbidelli mengalami puncak pada tahun 2020 ketika dia menjadi runner-up tepat di belakang juara dunia Zuan Mir dari Suzuki kami mengalami banyak pasang surut tetapi lebih banyak menghasilkan kekecewaan ketimbang mencetak poin penting saya sangat senang dengan cara kami menyelesaikan kejuaraan ujar Frankie dengan 102 poin Morbidelli menyelesaikan musim 2023 di peringkat 13 secara keseluruhan terlepas dari semua kesulitan Franco Morbidelli mengatakan saya akan selalu menyimpan pengalaman dan kenangan indah ini dalam diriku dan membawaku bersamanya dua tahun ini adalah pelajaran penting dalam hidupku dengan mengedari Ducati Dismodi CGB24 spek yang sama dipakai oleh Peko Banyaya tentunya Franco Morbidelli berharap tahun depan ingin lebih dekat dengan Peko Banyaya yang sama-sama kompetitif dengan motor Ducati terbarunya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.